Program TKDN itu adalah program substitusi impor. Kita perlu dorong agar betul-betul produksi nasional bisa mendukung tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur kelistrikan, apalagi PLN juga melakukan transisi energi yang akan membentuk banyak perubahan di sektor ketenaga listrikan. Kita berharap bahwa TKDN ini bukan hanya menjadi bagian daripada jargon, tetapi ini komitmen untuk perekonomian ke depan. Hanya dengan TKDN kita bisa membangun ekosistem kelistrikan yang kuat. Semoga acara ini bisa menjadi dorongan, pemicu, dan penyemangat bahwa Indonesia bisa menjadi mandiri dan Indonesia menjadi the green energy of the world. Di level ASEAN saya yakin kita akan menjadi juaranya. Dan tentu kita menjadi juara dengan lokal konten ataupun substitusi impor. Kalau Arab Saudi rajanya fosil fuel, maka raja berikut adalah Indonesia rajanya green energy. Terima kasih telah menonton!